assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mulia di ningrat oke buat teman-teman semuanya ya mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala amin amin ya robbal amin oke langsung ke pembahasannya ya yaitu tentang katanya nih ya kompor gas itu disebut buruk untuk kesehatan dan lingkungan ya oke langsung ke pembahasannya ya jadi penggunaan kompor gas disebut memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan penggunanya dan lingkungan itu berdasarkan riset ilmuwan Universitas Stanford ya Amerika Serikat jadi kompor berbahan bakar gas itu disebut dapat memecu masalah kesehatan seperti asma dan gangguan pernapasan lainnya pasalnya alat memasak ini itu mengeluarkan sejumlah eh besar nitrogen ya gitu karbon dioksida nitrogen dioksida jadi polutan yang terdapat yang dapat memicu masalah kesehatan seru tersebut bagi penggunanya jadi selain itu kompor gas juga terbukti menghasilkan gas metana yang jauh lebih banyak dari perkiraan sehingga memicu pemanasan global dan buruk bagi lingkungannya para peneliti juga menemukan lebih dari tiga perempat emisi metana itu terjadi ketika kompor gas dimatikan hal ini menunjukkan kebocoran tetap ada bahkan ketika peralatan tidak digunakan untuk memasak atau memanaskan makanan sementara itu emisi nitrogen dioksida berapa namanya berkorelasi ya berkorelasi lebih erat dengan jumlah gas yang terbakar penelitian terbaru ini telah diterbitkan di jurnal instrumental skins and teknologi ya para peneliti menyarankan masyarakat untuk segera beralih ke kompor listrik untuk pilihan yang lebih sehat jika anda memiliki kemampuan finansial untuk menukar kompor gas dengan kompor induksi listrik Oke jadi saya pikir itu ya ide yang bagus itu kata Rob Jackson ya Profesor ilmu bumi Universitas Stanford jadi menurutnya peralihan itu baik untuk kesehatan penggunaannya sekaligus menjaga kualitas udara dan lingkungan meskipun demikian penggunaan kompor gas sendiri itu masih sangat dominan di Amerika Serikat sana ya jadi dibandingkan dengan kompor listrik sama juga ya di kita juga kan kebanyakan kompor gas ya daripada kompor listrik gitu jadi kompor gas sendiri itu masih menjalin pilihan kalau menjadi pilihan alat masak favorit masyarakat kita ya di Indonesia yaitu di wilayah seluruh lah seluruh Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan gitu ya yang apa notabene bisa terjangkau oleh gas LPG seperti itu Oke jadi itu ya eh itu menurut apa penelitian ya penelitian di Universitas Stanford jadi penggunaan kompor gas disebut memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan penggunanya dan lingkungan itu ya jadi kompor yang berbahan bakar gas itu dapat memicu masalah kesehatan seperti asma dan gangguan pernapasan lainnya itu diungkapkan oleh peneliti atau ilmuwan ya dari Amerika Serikat jadi pasalnya alat memasak yang ke menggunakan LPG ini itu mengeluarkan sejumlah nitrogen dioksida ya jadi polutan yang dapat memicu masalah kesehatan tersebut itu bagi penggunanya terus dan lagi kompor gas juga terbukti menghasilkan gas metana ya yang jauh lebih banyak dari perkiraan jadi sehingga memicu pemanasan global dan buruk bagi lingkungan oke seperti itu jadi ya tergantung kitanya juga ya toh pemerintah menyediakan gas gitu ya untuk kita kebutuhan kita sehari-hari dan itu tergantung penggunanya ya nanti atau kita yang mau memakainya baik itu mau menggunakan gas LPG kompor gas LPG atau mau kompor induksi ya dari listrik gitu ya dan rencana akan nanti kan yang lebih ramah lagi itu kan ada yang gas DME ya di metil ether dan ini sekarang lagi dibangun pabriknya itu di Tanjung Enim Sumatera Selatan ya Oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat informasinya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 破ahmatullahi wabarakatuh sad 12 c